Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya kepada kita semua Selawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Dengan ucapan Allah SWT wa'ala'alimuhammad Baik adik-adik yang ustaz cintai kena Allah SWT Pada hari ini kita akan membahas di buku Aisar kita Di pelajaran ke-73 tentang hukum roh Baik disini hukum roh terbagi dua Yang pertama roh yang dibaca tebal dan yang kedua roh yang dibaca tipis Roh yang dibaca tebal dan roh yang dibaca tipis Di antara huruf-huruf yang bisa dibaca tebal dan tipis Ini tadi Ada lafal jalalah bisa tebal dan tipis Dan roh Masuk huruf roh bisa dibaca tebal dan tipis Kapan dia bisa dibaca tebal? Kapan dia bisa dibaca tebal? Kita lihat penjelasan berikut ini Yang pertama roh dibaca tebal jika Satu berharokat pat-hah Secara umum dia berharokat pat-hah Contohnya roh Berharokat pat-hah Yang kedua dia berharokat dom-mah Oru Contohnya oru Yang ketiga Disukunkan sebelumnya pat-hah Disukunkan sebelumnya pat-hah Contohnya disini Maru qodina Maru qodina Itu dia Ditebalkan Maru qodina Panjangkan dua harokat Nanya Kemudian rohnya ditebalkan Karena roh sukun Sebelumnya pat-hah Yang keempat Disukunkan sebelumnya dom-mah Disukunkan Rohnya sukun Sebelumnya dom-mah Maksudnya Rohnya sukun Sebelumnya dom-mah Contohnya Murtafaqon Murtafaqon Ada di baris kedua ini Yang ustad bacakan Jadi secara umum seperti itu saja Untuk roh yang tebal dan tipis Bisa adik-adik dan Anak ustad Lihat Di buku-buku Tajud yang lainnya Mungkin banyak disitu Untuk dipelajari Disini secara umum Ada empat Untuk roh Bisa dibaca dengan tebal Baik Kita baca contoh yang pertama Laisal birra Laisal birra Yang kedua Wa laisal birru Wa laisal birru Huwal barru Huwal barru Baris kedua Maru qodina Maru qodina Jadi Roh itu ada Bergetarnya Maru Maru Bukan Maru qodina Maru qodina Tidak Tapi Maru qodina Ada di Getarkan Murtafaqan Murtafaqan Yerji'una 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 Ya Kemudian disini ada Yang tidak dibahas tadi Roh yang bertasdi Dommah Juga ditebalkan Ya Roh yang bertasdid Dommah Baris ketiga Wa asiru qawlakum Wa asiru qawlakun Wa asiru qawlakum Ya Kemudian Roh tasdid Yang fatha Baris keempat Karroh tayni Yau Qaliba Ilaikah Karroh tayni Yau Qaliba Ilaikah Baik Itu contoh Untuk Roh yang Dibaca Tebal Baik kita masuk ke Roh yang dibaca Tipis Kapan dia dibaca Tipis Roh yang dibaca Tipis Dalam dua Keadaan Yaitu Yang pertama Secara umum Roh yang berharokat Kasroh Contohnya Roh yang berharokat Kasroh Ri Wa arina Wa arina Yang disini Baris ketiga ini Wa arina Ya Dia dibaca Tipis Kemudian Disukunkan Dan sebelumnya Kasroh Disukunkan Sebelumnya Kasroh Contohnya Baris kedua Fir'auna Fir'auna Bukan fir Tapi fir Tipis kan Fir Fir'auna Bukan fir Auna Tapi Fir'auna Ya Baik Dari Tiga ini Dipecah lagi Yang pertama Kasrohnya Harus Kasroh asli Ya Harus Kasroh asli Ya Maksud Kasroh asli Disini Benar-benar Kasroh Bukan Hamzah Wasol Ya Bukan Hamzah Wasol Nanti kita Bahas Seperti ini Di Ini tidak Tidak asli Ini tidak asli Ini tidak asli Iruji'i Iruji'i Tidak asli Ini Ya Iruji'i Iruji'i Dalam satu kata Yang Mengerti sedikit-sedikit Bahasa Arab Itu sangat membantu Ya Contohnya Fabashir Ibad Fabashir Satu kata Ibad Satu kata Ya Jadi seperti itu Harus dia dalam Satu Kata Bukan berbeda Kata Kemudian Tidak bersambung dengan huruf Isti'la Tidak bersambung dengan huruf Isti'la Apa huruf isti'la Huruf yang Tebal Ya Huruf yang Dibaca Sering tebal Yaitu huruf Ho Hoin Ya To Sod Bod Dan sebagainya Ada tujuh huruf Tebal Ya Sod Bod To Z Kof Ho Hoin Ho Hoin Ya Ada tujuh Huruf tebal Atau huruf Kita makan dengan huruf Isti'la Baik kita baca Untuk Royang Tipis ini Zulumat Zulumatil barri Zulumatil barri Bilbirri wat taqwa Bilbirri wat taqwa Fabashir Fabashir Ibadi Fabashir Ibadi Awalamnu'ammirkum Awalamnu'ammirkum Fir'auna wa thamuda Fir'auna wa thamuda Baik itu tadi Contoh Ro yang dibaca Tipis Ya Sekarang Ro Yang nampaknya tipis Tapi dia dibaca Tebal Apa dia Yang pertama Ya Jika dia Bersambung dengan huruf Isti'la Contohnya Ya Ini dibaca tebal Bukan dibaca tipis Kitaban Fi Kirtosin Kirtosin Dan Kirtos Satu kata Ya Dia setelahnya Huruf Isti'la Kemudian dia harus Satu Kata Kitaban Fi Kirtosin Kirtosin Tebalkan Kemudian contoh yang Berikutnya Inna rabbaka labil mirsad Inna rabbaka labil mirsad Inna rabbaka labil mirsadi Seperti itu Ya Kemudian Bisa adik-adik lihat Di Contoh-contoh Berikutnya Ada banyak disini Contoh-contoh Yang Ro itu Bisa dibaca Dengan tebal Kemudian disini Ro juga dibaca tebal Kenapa? Ya Karena Ro Yang Kasroh Tapi tidak asli Yang kedua Kasroh dan Ro Tidak dalam satu kata Dua syarat Dua syarat ini Jika terpenuhi Maka Ro Dibaca dengan tebal Tidak dengan tipis Biarpun ada syarat-syarat tipis tadi Ya Tapi Ro nya harus Kasroh Kasroh nya Tidak asli Kemudian Kasroh dan Ro nya Tidak dalam Satu kata Contohnya Kala 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 Rabbi Rujiauni Rabbi satu kata Kemudian Ir Rujiauni Satu kata Ini beda kata dia Tidak dalam Satu kata Jadi Ditebalkan Saja Kala Rabbi Rujiauni Kala Rabbi Rujiauni Kemudian Yang selanjutnya Rabbi Rham Huma Rabbi Rham Huma Rabbi Rham Huma Kama Rabbayani Rabbi Rham Huma Kama Rabbayani Jadi Ditebalkan Ya Baik Sampai disini Mungkin Pelajaran kita Untuk Hukum Ro Mudah-mudahan Apa yang Kita pelajari Pada hari ini Bermanfaat Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu'ala Ilaha Ila Anta Sabkawatu Bulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung 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 Bersambung